Menjual barang-barang yang tidak umum Berikut ini adalah barang-barang yang tidak umumnya dijual dan mungkin tidak pernah kalian pikirkan Namun bisa mencapai harga yang sangat fantastis Nah kira-kira barang apa aja sih itu? Langsung aja yuk kita simak video berikut ini Seorang pria berkacamata yang bukan orang Indonesia dengan berani Datang membawa keris dari Indonesia Pria itu berniat menjual keris tersebut dengan harapan mendapat 3.000 dolar Lalu pemilik toko mengeceknya Dan keris itu terlihat seperti keris pada umumnya Hanya saja keris ini itu memiliki gagang panjang dan terdapat batu permata di ujung gagangnya Pria itu mengaku membeli keris itu di Malaysia pada tahun 90-an Pemilik toko memanggil seorang ahli untuk mengeceknya Sang ahli itu datang dan mengatakan keris ini berusia sekitar 300 tahun dan keris ini layak dihargai 2.300 dolar Setelah memberi tahu harganya, sang ahli pamit pulang Lalu si pemilik toko menawar 1.500 dolar Dan setelah proses tawar-menawar, akhirnya keris itu terjual 2.000 dolar Seorang pria datang dengan membawa kostum Superman The Movie tahun 1978 Yang pernah dipakai oleh pemeran utamanya Christopher Reeve Ia mendapatkan kostum itu di pelelangan beberapa tahun lalu Dan ia juga membawa boks yang berisi kryptonite batu kristal radioaktif dari planet Krypton Tempat asal Superman Ia meminta dua benda itu dihargai 300.000 dolar Dan jika dirupiahkan bisa mencapai 4,4 miliar Wow, sungguh harga yang fantastis ya Kemudian pemilik toko memanggil temannya yang ahli Dan temannya datang dan langsung mengeceknya Ini 100% asli dan harganya saat ini sekitar 250.000 dolar Lalu ditawar 200.000 dolar Tetapi ia tetap meminta 250.000 dolar Wah, ini barang keren banget ya Seorang pria datang dengan membawa barang langka Itu adalah peluit kematian suku Aztek Ia meminta harga 500 dolar untuk peluit itu Lalu pemilik toko mengeceknya Dan terlihat peluit itu berbentuk seperti kepala memiliki dua mata dan gigi Khawatir itu barang palsu, ia pun memanggil temannya Beberapa menit kemudian, temannya datang dan langsung mengeceknya Selama 30 tahun, ia telah membaca dan melihat gambar tentang peluit ini Namun, belum satupun ia melihat yang asli Ia bahkan mengatakan, ini barang asli Dahulu digunakan prajurit suku Aztek saat berperang untuk menakuti musuhnya Si pria meniup peluit itu masih berfungsi Peluit ini layak dihargai 5.000 dolar Dan si pria mengubah permintaannya jadi 5.000 dolar Lalu pemilik toko hanya berani maksimal 2.500 dolar Dan akhirnya si pria memilih untuk menyimpan peluit itu Yang terakhir, seorang pria datang membawa palu tor beserta helmnya Ia meminta sepasem benda itu dihargai 8.000 dolar Pada saat itu, toko dipegang oleh anaknya Karena pemilik toko sedang ingin santai Si anak pemilik toko mengeceknya, kemudian menawarnya menjadi 700 dolar Tawarannya memang sungguh keterlaluan Namun akhirnya, sepasang benda itu deal di harga 2.000 dolar Teman di sampingnya hanya melongu Dengan mudahnya ia membeli dengan harga cukup tinggi Tanpa memanggil seorang ahli Si anak pemilik toko menunjukkan itu kepada ayahnya Dan ayahnya cukup kaget Mengetahui harganya 2.000 dolar Lalu ia memanggil temannya yang ahli Dan temannya datang lalu mengeceknya Dan ternyata itu barang buatan EFX Studio Mereka membuatnya sangat terbatas Ya, sekitar 250 pasang setiap dan pasangnya dihargai sekitar 3.000 dolar Dan si pemilik toko cukup lega karena ia tidak rugi